Saudara dalam rangka bulan imunisasi anak nasional, sebanyak 10.667 anak di Kabupaten Bengkulu Selatan selesai disuntik imunisasi. Setelah melakukan launching bulan imunisasi anak nasional pada bulan Mei lalu, Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan terus mengebut pelaksanaan vaksinasi dan imunisasi khusus campak dan rubella. Sasarannya adalah anak usia 9 bulan hingga 12 tahun. Di Bengkulu Selatan, sasaran imunisasi anak mencapai 43.436 anak, hingga kemarin capaian imunisasi anak baru mencapai 10.667 anak. Capaian tertinggi berada di wilayah kerja Puskesmas Kedurang, sebanyak 1.760 anak. Di susul Puskesmas Kota Mana, sebanyak 1.464 anak yang selesai diimunisasi. Sementara capaian terendah berada di wilayah kerja Puskesmas Talang Randai, Kecamatan Bungamas. Disampaikan kasih surveillance dan imunisasi Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan Edmond. Untuk mengejar capaian imunisasi tersebut, pihaknya terus melakukan jemput bola dengan melaksanakan imunisasi ke sekolah-sekolah dan posyandu. Di samping pelaksanaan imunisasi di Puskesmas-Puskesmas, Dinas Kesehatan memastikan stok vaksinasi cukup untuk kebutuhan kegiatan bulan imunisasi anak nasional di Bengkulu Selatan. Kalau untuk vaksin itu sendiri, kalau vaksin rutinnya kita masih cukup untuk pelaksanaan kejahat. Kalau untuk vaksinasi yang rutin untuk kejahat. Dan akan tetapi untuk vaksin yang capa rubela, kita kemarin mendapat jahat dari provinsi itu kalau mulai dapat 1.000, 1.000 piang. Atau 1.000 dosis, akan tetapi kita masih punya stok di pangkatan sebelumnya ada 1.000 lagi. Selama bulan imunisasi ini diharapkan orang tua agar dapat proaktif karena imunisasi ini sangat penting. Data Kementerian Kesehatan menyebut bahwa pemberian imunisasi terbukti dapat melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya sehingga anak lebih sehat dan produktif. Tim Liputan Teper Bengkulu melaporkan.